Sementara itu, 1.200 personil TNI dan Polri akan diturunkan untuk pengamanan saat arus mudik dan balik di wilayah Sumedang. Hal tersebut terungkap dalam apel gelar pasukan gabungan dalam rangka operasi ketupat pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran 2018 di alun-alun Sumedang, Rabu pagi. Selain dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2018, gelar pasukan operasi ketupat Lodaya juga untuk pengawalan dan pengamanan arus mudik serta balik selama 18 hari terhitung sejak H-7 sampai H-10 lebaran. Operasi ini pun untuk mengantisipasi berbagai tingkat kerawanan kejahatan yang mungkin terjadi selama lebaran. 1.200 personil TNI dan Polri yang diturunkan untuk pengamanan saat arus mudik dan balik akan ditempatkan di pos penjagaan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Menurut PJS Bukwati Sumedang, Sumarwan, selain pengamanan untuk para pemudik, juga akan dilakukan patroli ke tempat-tempat yang ditinggalkan para pemudik untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat yang mudik lebaran. Apel gabungan operasi ketupat Lodaya tersebut dihadiri PJS Bukwati Sumedang, TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan. Dinas Penanggulangan Kebakaran, Satuan Pol PP, serta unsur Dinas Pengamanan Masyarakat lainnya.